Intro Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru saja bergabung Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Penyelam dan komunitas lingkungan peringati ulang tahun kemerdekaan Dengan mengibarkan bendera di bawah laut Sejumlah murid paut dari kecamatan Baitu Salam Aceh Besar Mengikuti pawai pakaian adat menyambut hut ke-79 RI Ladang Ganja kembali ditemukan di pedalaman Kabupaten Aceh Besar Ladang Ganja nyaris tak ada habisnya Petugas gabungan kembali memusnahkan ladang ganja Di kawasan perbukitan kecamatan Indrapuri Aceh Besar Aceh pada kami siang Petugas BNN bersama TNI Polri Serta bea dan cukai harus menyusuri medan yang curam dan terjal Tanaman ganja yang siap panen seluas 2 hektare Di desa Lamluong kecamatan Indrapuri Dan desa Lampanah kecamatan Selimum kabupaten Aceh Besar dimusnahkan Petugas mencabut, menumpuk, dan langsung membakar batang ganja di lokasi Tanaman ganja yang dimusnahkan memiliki ketinggian yang bervariasi Mulai dari 1 hingga 2 meter Total berat basah mencapai 2,5 ton Sekitar 1 hektare ladang ganja Dengan batang sebanyak sekira 5 ribu batang Dan ganja basah kalau ditotal sekira 2,5 ton Jadi pada hari ini kita tanggal 15 Agustus ini kita musnahkan Jadi mengingat suasana menjelang kemerdekaan Bekipun tempatnya cukup jauh, naik turun jurang Tapi semangatnya semangat kemerdekaan yang kita lakukan saat ini Dengan harapan Indonesia bersinar, bersih dari narkoba Pada momentum ulang tahun kemerdekaan Warga diajak bersatu melawan kejahatan narkotika Demi melindungi generasi bangsa Tim meliputan melaporkan dari Aceh Besar Seorang warga asal Langsa Lama Langsa yang diduga sedang bertransaksi Sabu-sabu di sebuah taman ditangkap polisi Dua lainnya melarikan diri Pria berinisial YS ditangkap di Taman Kerung Desa Sidoarjo Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa Warga Desa Sidoarjo diduga sedang transaksi Jual-beli narkotika jenis sabu-sabu dan ganja Bahkan YS bersama dua temannya diduga Sedang menikmati sabu-sabu di taman tersebut YS ditangkap polisi yang sedang berpatroli di daerah itu Polisi menyita barang bukti sebelas paket sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dan lima paket kecil ganja Selain itu, petugas juga menemukan alat isap sabu-sabu dan uang tunai senilai Rp405.000 yang diduga hasil penjualan narkotika Telepon genggam dan satu sepeda motor ikut disita polisi Tim patroli Sat Samabta Pores Langsa berhasil mengamankan satu orang pengedar inisial YSA dan satu orang lagi berhasil melarikan diri dalam pengejaran petugas Penangkapan kurir dan pengguna sabu-sabu atas informasi warga yang terganggu atas maraknya peredaran narkoba di taman kurung desa Polisi masih memburu dua teman YS yang melarikan diri Pores Langsa meningkatkan patroli dan pengawasan di lokasi yang dianggap perawan penyalahgunaan narkotika Maimun Zir melaporkan dari kota Langsa Sebanyak 450 prajurit TNI-AD tiba kembali dengan selamat di Aceh Para prajurit penjaga perbatasan Papua turun dari kapal KRI Teluk Jalan 524 melalui pelabuhan kerungkukuh Kejamatan Dewantara Aceh Utara pada Jumat pekan lalu Para prajurit Batalion Rider khusus 115 Macan Luser sukses bertugas selama 17 bulan di Provinsi Papua Para prajurit kembali dalam kondisi fisik sehat usai melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI Papua-Nugini Kepulangan para abdi negara ini disambut dengan sebuah upacara yang diadiri para anggota Forkopimda Aceh Utara dan Loksemawe pada Sabtu siang Alamin hari ini menandakan bahwa Satgas Sionip 115 Macan Luser berakhir Mereka ini melaksanakan tugas pengamanan negara selama 17 bulan Walaupun sifatnya pengamanan pemilaihan yang berada di Papua-Nugini Itulah salah satu bentuk dan wujud pengabdian prajurit kepada bangsa dan negara Alhamdulillah mereka kembali dan mereka berangkat dan kembali semuanya prajuritnya dalam keadaan sehat dan utuh Pesan kepada prajurit tetap jaga kesehatan, tetap jaga fisik, tetap jaga keharmonisan rumah tangga seperti yang tadi kami sampaikan Mudah-mudahan harapan kita tahun 2026 mereka diprosisikan untuk menjadi penugasan luar negeri Para prajurit agar tetap menjaga kesehatan, fisik, dan keharmonisan rumah tangga Mereka akan diusulkan bisa bertugas serupa ke luar negeri setelah sukses di perbatasan Papua-Nugini Ramadhan melaporkan dari Aceh Utara Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri Selamat beraktifitas, sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!